Intro Halo Sobat Polri, apa kabar hari ini? Senang sekali berjumpa kembali dalam Podcast Polri TV Bersama saya, Kombes Pol Artanto Ada berita menarik dalam tema hari ini Yaitu mengenal lebih dekat tim DVI Mabes Polri Bersama Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi FM, GDFO, SPOF Subspesialis IOF Konsultan Selaku Dr. Forensik Odontologis Pusdokas Polri Selamat siang dok Selamat siang Bagaimana kabar ya? Alhamdulillah Bencana alam adalah sesuatu yang akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia Baik bencana alam maupun bencana non-alam Seperti kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, hingga ledakan bom yang pernah terjadi di negeri Indonesia yang tercinta ini Lalu, untuk mengidentifikasi jenazah korban bencana Salah satu bagian tubuh terpenting untuk diperiksa adalah gigi Selain DNA dan sidik jari Kemudian tim DVI Mabes Polri Mengidentifikasi para korban dengan metodologi yang dikuasai untuk mengenali para korban Podcast kali ini akan membahas lebih dalam tentang tim DVI Mabes Polri Bersama dengan Dr. Forensik Odontologis Pusdokas Polri Komespol Dr. Gigi Ahmad Fauzi Dok, ini kan tim DVI Mabes Polri ini kan sudah terkenal lah Dan juga dikenali oleh masyarakat Apa sih kepanjangan tim DVI Mabes Polri ini? DVI sendiri itu kan kepanjangan dari disaster victim identification Yang kalau diindonesiakan atau diterjemahkan adalah Identifikasi korban mati akibat bencana Jadi tugas kita adalah mengidentifikasi korban-korban mati akibat bencana yang sulit untuk dikenali Bahasa Inggrisnya, apa ada bahasa Indonesia-nya dok? Kalau diindonesikan itu, identifikasi korban mati akibat bencana Dan memang DVI ini kan sudah sebanyak brand ya Sama halnya dengan SAR SAR itu kan tidak diartikan percarian dan pertolongan Tapi misalnya Basarnas ya tetap menggunakan SAR Ya, ya, ya Sejak kapan ini tim DVI Mabes Polri ini berdiri dok? Dan dokter ini sebagai apa dalam tim tersebut? Sebenarnya DVI itu mulai dirintis ya Di Indonesia itu sebelum sekitar tahun 2000-an Sebelum kejadian Bombali sebenarnya Ada kegiatan-kegiatan Rim Pacific Meeting di Bali dan lain sebagainya Namun kebutuhan terjadinya Bombali itu lebih menjadikan bahwa kita butuh adanya tim DVI Dan DVI sendiri waktu itu masih sifatnya adalah kerjasama MOU antara Polri dengan Kementerian Kesehatan Karena tidak dipungkiri bahwa yang terlibat dalam operasi DVI adalah Rata-rata adalah dokter-dokter yang saat itu ya di bawah Kementerian Kesehatan dan juga ada juga di dalam tubuh Polri sendiri Jadi MOU antara Polri dan Kementerian Kesehatan Namun kemudian berdasarkan evaluasi ke depan sehingga Polri itu perlu ada struktur DVI di dalam tubuh Polri itu sendiri Sehingga pada tahun 2010 mulai ada unsur DVI yang meletaknya posisinya adalah di dalam pus dokes di bawah bidang dokter waktu itu Jadi tahun 2010 kemudian tahun 2017 DVI kembali diperkuat menjadi sebuah bidang Tadinya subit menjadi bidang dan tahun 2000 waktu itu di bawah kapus dokes Dan dengan SOTK yang baru tahun 2023 ini DVI itu bidang DVI di bawah Karudok Pol Jadi memang tim DVI itu sangat dibutuhkan sekali dalam menunjang tugas-tugas kepolisian ya Khususnya mengidentifikasi korban-korban bencana ya Kemudian apa tugas spesifik dari tim DVI ini dan ahli-ahli apa saja di dalamnya dok? Jadi DVI itu sesuai dengan namanya tadi bahwa kita bertugas adalah untuk mengidentifikasi korban-korban mati akibat bencana Khususnya korban-korban mati yang sulit untuk dikenali Karena ada juga bencana yang korbannya mudah untuk dikenali Contohnya misalnya COVID-19 itu kan bencana Tapi karena korbannya mudah dikenali kita tidak perlu tim DVI turun di situ Dan ahli-ahli yang terlibat ya ahli-ahli forensik Ya patologi forensik, odontologi forensik, ahli DNA, ahli sidik jari Kemudian ahli properti mungkin, kemudian antropologi forensik dan lain sebagainya Kalau dokter sendiri, ahli? Kalau saya sendiri adalah, background saya adalah dokter gigi forensik Ya, jadi fokus juga tentang identifikasi untuk gigi ya dok? Ya, karena salah satu metode identifikasi adalah melalui gigi Ya, gigi Metode apa saja yang digunakan dalam tim DVI ini untuk mengidentifikasi? Mungkin masyarakat ingin mengetahui secara umum ini dok? Oke, metode identifikasi dalam DVI itu terbagi menjadi dua Yang kita kenal dengan metode primer yang terdiri dari sidik jari, kemudian gigi, dan DNA Di mana ketiganya ini memiliki keakuratan yang sangat tinggi Di samping juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Kemudian yang berikutnya adalah metode sekunder yang kita kenal Ada dua yaitu metode medis, catatan medis, kemudian properti Ini menarik sekali dok, ada gigi, ada DNA, ada sidik jari Ini memang sering kita dengar di berita bahwa untuk mengungkap suatu kasus Kita melakukan ahlinya, meminta ahli forensik Memeriksa bagaimana korban tersebut dari giginya Atau mungkin dari DNA-nya, atau dari sidik jari-nya Nah, kemudian yang untuk ini dok, untuk gigi dok Kenapa sih gigi itu bisa diidentifikasi? Padahal kan itu mayat itu sudah Sudah, ya kalau bilang itu sudah, sudah lebur lah dengan tanah Gimana itu dok, cerita itu Ya, tadi saya sampaikan bahwa metode primer ini Salah satunya gigi adalah memiliki kelebihan dan kekurangannya Kelebihan yang kita, dari aspek gigi ya Gigi merupakan suatu komponen tubuh yang paling kuat Dia lebih kuat daripada tulang Karena komponen pembentuk gigi itu 98% adalah organik Jadi dia tahan terhadap trauma, benturan, kemudian terhadap pembakaran Sampai 1000 derajat Celcius ya Juga tahan pembusukan Jadi ketika korban-korban yang kita temukan Mungkin hancur, kemudian terbakar, pembusuk Biasanya giginya masih dalam kondisi baik Ya, jadi dengan kondisi gigi yang baik itu Yang merupakan modal kita untuk mengidentifikasinya Memang kita butuhkan selain penemuan data post-mortem Berupa gigi jenazah yang masih baik Kita butuh pembanding Ya, masalahnya kadang-kadang yang kita sulitkan adalah Data pembandingnya itu yang tidak kita dapatkan Ya, ini pembanding apakah seluruh di Indonesia ini Rata-rata orang sudah merekam giginya Sehingga kalau ada kejadian apapun Ya, minimal tim DPI ini dapat tertolong lah data itu Nah, salah satu kekurangan dari metode identifikasi gigi di Indonesia khususnya adalah Kita tidak memiliki database gigi atau odontogram gigi yang cukup baik Jadi, hal ini bisa disebabkan karena tidak semua orang pernah ke dokter gigi Dan yang ke dokter gigi pun mungkin tidak tercatat dengan baik rekam medis giginya Jadi, itu salah satu penyebab kenapa gigi itu Istilahnya memiliki kekurangan di Indonesia Karena tidak adanya data rekam medis gigi yang cukup baik di Indonesia Dibandingkan sidik jari Kita tahu sendiri bahwa sidik jari hampir semua orang yang punya AEKTP itu pasti sudah terekam sidik jari Jadi, kita sarankan kepada masyarakat ya Kalau ke dokter gigi atau rekam medis gigi yang punya rekam gigi Simpan dengan baik-baik ya Iya, dok Indonesia akan akrab dengan bencana Apakah semua bencana alam yang di Indonesia secara nasional ini menjadi perhatian dari tim DPI? Ya, tentu saja Karena kita bekerjakan berdasarkan adanya bencana Baru tim DPI diturunkan Jadi, di DPI sendiri kita punya tim patroli ya Patroli bencana bisa kita berdasarkan dari tayangan televisi Kemudian media online Kemudian dari WA grup yang disebar dan sebagainya Seringkali kita mendapatkan informasi ada bencana itu dari situ semua Kemudian kita dalami apakah benar itu terjadi Di Madana dan sebagainya Apakah membutuhkan tim DPI Apakah tim DPI itu dari pusat harus turun Atau cukup di wilayah tertentu yang bisa meng-backup Nah, itu kita serahkan Kalau misalnya di wilayah sudah bisa melakukan sendiri Kita serahkan wilayah Karena wilayah juga punya tim sendiri Berarti di masing-masing polda punya tim ahli DPI juga ya dok ya? Ya, jadi kita punya 38 provinsi ya Dan saat ini hanya ada 34 polda ya Dimana masing-masing polda, di bidokers sendiri Itu ada tim DPI sendiri Dimana kabit dokes merupakan DPI komender di provinsi masing-masing Luar biasa Jadi kemampuan DPI juga ada di polda Jadi tersebut di seluruh Indonesia Ini dok, saya mau bertanya Ini ada istilah post mortem Post ada antem mortem Yang mungkin kita kalau mendengar di televisi Di media dan sebagainya Itu sering disampaikan oleh penyidik Atau mungkin Di saat diwawancarai Mungkin apa ini dok? Mungkin itu pengalaman kita dok? Jadi identifikasi DPI ini kan Sifatnya komparatif Membandingkan dua buah data Yang kita kenal dengan data antem mortem Dan data post mortem itu Data antem mortem adalah Sebuah data Yang kita peroleh Dari keterangan keluarga Kerabat atau teman Dan lain sebagainya Yang mengindikasikan Menginformasikan tentang Kondisi korban Sebelum dinyatakan hilang Atau meninggal dunia Jadi data sebelum korban itu meninggal Sedangkan kalau data post mortem Adalah informasi yang kita dapat Dari hasil pemeriksaan jenazah Di kamar mayat Jadi data korban setelah meninggal Nah ya Semuanya kita ambil Bersama-sama Dalam artian Apa saja yang kita periksa Sama halnya dengan antem mortem Dan post mortem Misalnya di antem mortem kita Cari tentang sidik jarinya Kemudian catatan giginya Kemudian DNA nya Sample DNA dari Keluarga korbannya Kerabat Kemudian Pakaian yang terakhir dipakai Kemudian Catatan-catat medis Ciri-ciri khas Dari korban apa Itu informasi kita gali Dari keluarga Atau kerabat Untuk antem mortem Untuk post mortem Di kamar jenazah Kita periksa juga Sidik jarinya kita ambil Kemudian Sample DNA dari jenazah Kita periksa Kemudian Giginya kita periksa juga Kemudian pakaian terakhir Yang melekat di jenazah Atau perhiasan Dan lain sebagainya Kita periksa Kita foto Kita dokumentasikan Kemudian juga Ciri-ciri fisik Dari jenis kelamin Kemungkinan usia Kemungkinan ras Kemungkinan Tanda-tanda Misalnya ada tattoo Dan lain sebagainya Itu kita periksa Jadi Keduanya ini nanti Pada suatu saat Kita masuk ke tahap Rekonsiliasi Kita bandingkan Kita cocokkan Apakah ada kemiripan Ada kecocokan Dari kedua tata tersebut Yang mengindikasikan Bahwa orang ini adalah Dari individu yang sama Data tersebut Jadi jenazah Yang masih segar Itu lebih mudah Untuk diidentifikasi Dari pada yang Sudah berapa hari Namun sudah berapa hari Itu masih bisa juga Diidentifikasi Iya Karena sifat Metode kita kan Metode yang sifatnya Ilmiah Justru yang jenazah Yang tidak Kita kenali itu Kita upayakan Bagaimana caranya Supaya terkena Dikenali Dengan metode-metode tadi Iya Iya dok Masih banyak Yang akan kita gali Dalam perbincangan Dengan dokter Kiki Fauzi Tetap Bersama kami Podcast Polri TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton